Kakek-kakek terseret arus sungai dan tenggelam. Setelah tiga hari proses pencarian dilakukan, jasad seorang kakek yang diduga tewas tenggelam di sungai Cimanceri, kejamatan Kronjok, Kabupaten Tangerang, akhirnya ditemukan tim sar gabungan. Tubuh kakek SL ditemukan petugas ditumpukan sampah di pinggir sungai Cimanceri. Sekitar 2 km dari lokasi korban diketahui tenggelam. Sebelumnya kakek berusia 65 tahun ini diketahui hendak mandi di pinggir sungai Cimanceri ditemani istrinya. Namun saat istri korban pergi ke warung diduga korban terpleset dan terbawa arus sungai yang tiba-tiba meluap. Hingga tubuh korban kakek SL tenggelam di sungai dengan kedalaman sekitar 8 meter ini. Sedang mandi di sungai bersama istrinya. Sedangkan di tinggal istrinya, tau-tau ada banjir agak besar, bapaknya terpleset sehingga hilang kendali terus mereka tenggelam di sungai tersebut. Setelah dievakuasi, jasad kakek SL langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Kecamatan Gronjo, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang